Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oktamat ya Di video ini kita akan belajar fungsi naik dan fungsi turun Dari rumus seperti ini ya Simak terus sampai selesai biar nanti faham Oke, disini nanti intervalnya adalah Lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi Simak terus sampai selesai biar nanti faham Oke, kita mulai sekarang ya Ada fungsi naik dan fungsi turun Bedanya apa? Kalau nanti fungsi naik atau f naik adalah turunan pertama lebih dari 0 Kalau f turun, maka turunan pertama kurang dari 0 Oke, sebelum kita cari lebih dari sama kurang dari Kita lihat turunan pertama sama dengan 0 Sehingga f turunannya Berarti f x sama dengan berarti turunannya ini adalah pi per 2 kali 2 kali cos 2x plus pi sama dengan 0 2 dari mana? 2 dari turunan sudut yaitu 2x plus pi Karena ada 2 tinggal kita coret Berarti pi dikali cos 2x plus pi sama dengan 0 Berarti cos 2x plus pi itu sama dengan 0 juga Dari mana 0 yang bawah? Dari 0 dibagi pi Oke, setelah itu tinggal kita cari nilai cos yang mesti kalau 0 berapa? Kita mulai dari yang pertama Yaitu cos 2x plus pi Itu kan cos pi per 2 Ditambah Eh, 0 ya Ini cosnya kita hilangkan dulu Setelah itu kita tambahkan 2x plus pi Sama dengan pi per 2 Ditambah k kali 2pi Pi nya kita pindah 2x sama dengan pi per 2 Dikurangi pi Ditambah k kali 2pi 2x sama dengan min pi per 2 Ditambah k kali 2pi Berarti X saja ketemunya adalah Min pi per 4 Ditambah k kali pi Kita ganti nilai k nya mulai dari 0 Kita ganti k nya dulu K nya 0 berarti Min pi per 4 Ditambah 0 Yaitu min pi per 4 Tapi ini adalah tm Karena disini sampai 0 Kemudian ganti juga K nya sama dengan 1 Min pi per 4 Ditambah pi Berarti 3 per 4pi K nya 2 Yaitu min pi per 4 Ditambah 2pi Berarti ketemu 7 per 4pi Yang sudah memenuhi Karena sudah 2pi Tidak mungkin lebih dari 2pi Kita ganti bentuk yang kedua Ini kan positif Kita ganti yang negatif Bentuk yang kedua Karena ada cos ya Yaitu 2x plus pi Sama dengan min pi per 2 Ditambah k K kali 2pi P nya kita pindah 2x sama dengan berarti Setengah tambah 1 Ketemu min 3 per 2pi Ditambah k K kali 2pi X saja Berarti min 3 per 4pi Ditambah Ditambah k K kali pi Kita ganti nilai k K nya K nya kita ganti K sama dengan 0 Berarti min 3 per 4pi Ditambah 0 Berarti min 3 per 4pi Dan ini adalah Tm Karena positif K nya 1 Berarti min 3 per 4pi Ditambah pi Akhirnya ketemu 1 per 4pi Kemudian k nya K nya 2 Berarti x sama dengan Min 3 per 4pi Ditambah 2pi Adalah Min E plus 5 per 4pi Nah Oke ya berarti ada Berapa saja yang masuk Ada 3 per 4 7 per 4 1 per 4 Dan 5 per 4pi Tinggal kita buat Garis bilangan Itu kita mulai dengan 1 per 4pi Kemudian 3 per 4pi Kemudian 5 per 4pi Sama 7 per 4pi Oke ya Gitu Sekarang kita cerai F naik nya berapa F naik Berarti kita Lihat saja disini Yaitu Di antara sini Ini adalah naik Ini juga naik Ini juga naik Ini naiknya Sehingga F naik Kan lebih dari tadi F naik Berarti sama dengan Yang terakhir Ya itu Impunannya X lebih dari 1 per 4pi 3 per 4pi Koma 5 per 4pi Lebih dari X X kurang dari 7 per 4pi Itu F naik Kalau F turun Kalau F turun Berarti Di sini Ini adalah yang turun Ya Ini turun Ini juga turun Ini juga turun Ini juga turun Ada 3 Berarti F turun Sama dengan X lebih dari 0 Kurang dari 1 per 4pi Kemudian X lebih dari 3 per 4pi Sampai 5 per 4pi Kemudian yang terakhir X lebih dari 7 per 4pi Sampai 2pi Nah ini adalah turun Oke Sampai disini Semoga Bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi